Inilah siswa sekolah dasar negeri 1 Sentul Kota Plitar yang dengan seksama membaca ayat suci Al-Quran dalam lomba tartil Al-Quran dan adzan yang diadakan sekolah tersebut. Lomba tartil merupakan momen yang sangat berharga, di mana siswa dapat menguatkan ikatan spiritual dengan Al-Quran, kitab suci yang penuh petunjuk hidup dan cahaya kebenaran. Sebagaimana diketahui, tartil bukan sekedar membaca tapi juga menghargai setiap hukum tacuit yang terkandung di dalamnya. Kriteria penjurian meliputi tacuit, fasasa, suara, irama, adab saat siswa membacakan ayat suci Al-Quran. Juga bagi siswa laki-laki turut diperlombakan lomba atzan yang diikuti puluhan siswa. Tidak mudah bagi siswa saat membacakan ayat suci Al-Quran di depan para juri dan teman mereka sendiri, selain harus hafal juga mempunyai mental tinggi agar tidak salah dalam menghafal. Karena sesuai dengan ikon kita adalah Sire Naga, sekolah religius, nasionalisme dan bergidaya, dikandung maksud supaya anak-anak itu lebih berkarakter dan mengingat bahwa kesemuanya itu karena berkat Allah SWT. Dan di sini hebat luar biasa yang anak-anak masih kelas 1 itu dididik untuk bisa hafal surat-surat pendek. Memang dalam kesehariannya kita itu pembiasaan pagi setelah senam itu membaca surat-surat pendek. Enggak, soalnya saya juga sudah terbiasa hafal. Selain belajar di sekolah, juga ikut pelajaran pengaji di luar atau gimana? Iya, di luar. Kesulitannya di mana? Kalau kesulitannya, biasanya di panjang pendeknya sama kita juga. Momen lomba tersebut merupakan agenda tahunan SD Negeri 1 Sentul Kota Blitar, sehingga dapat mempertebal iman ketakwaan siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV